Suiting hari kedua film Superman di Cleveland, Ohio cukup mengundang perhatian para penggemar Selain memperdebatkan masalah kostum yang tidak ada habis-habisnya Hmm, ada sudut lain yang sedang dibahas yaitu Siapa karakter berbadan tegap yang menangkap Superman ini? Yah, dia bersama Rick Flex Senior dan The Engineer Yang turut juga didampingi oleh beberapa aparat militer yang mengantar Superman ke gedung balai kota Metropolis Dengan adanya foto set tersebut, para fans DC dari seluruh dunia menggunakan jejaring media sosial untuk mendiskusikan karakter DCU yang misterius itu Dan sepertinya, beberapa penjahat buku komik yang kuat adalah kandidat yang paling memungkinkan Teori penggemar tentang detail plot Superman telah melonjak setelah film DCU James Gunn syuting di lokasi luar ruangan, outdoor Yah, daerah yang terbuka luas dan dapat dilihat oleh publik Fishmaker yang diperankan oleh John Cena dan Rick Flex Senior yang diperankan oleh Frank Grillo Merupakan kedua karakter DCU yang mendapatkan proyek mereka sendiri dalam bentuk Fishmaker Season 2 dan Creator Commandos Dimana kedua proyek tersebut adalah film yang memiliki keterkaitan dengan film Superman DCU Dan karakter ketiga yang tidak teridentifikasi juga nampaknya melakukan debutnya di dalam film DCU pertama Man of Steel Apa yang membuat sulit untuk mengidentifikasi antagonis baru Superman adalah kenyataan bahwa Tidak seperti pahlawan dan penjahat super lainnya Karakter tersebut tidak menggunakan kostum yang akurat seperti di komik Yang menghubungkannya dengan penjahat buku komik tertentu Dia mengenakan seragam dan topeng serba berwarna hitam, kacamata hitam, dan logo berbentuk U yang ada di dadanya Namun setidaknya ada beberapa penggemar yang telah berbagi teori menurut mereka tentang foto set tersebut Dimana teori tersebut menyatakan bahwasannya apakah di film Superman nantinya menggabungkan karakter Ultraman from Earth 3 dan Doomsday Di dalam komik Ultraman adalah doppelgangernya Superman yang jahat dari bumi ketiga yang kemampuannya dipengaruhi oleh Kryptonit Dimana pada karakter yang tidak diketahui pada set foto Superman ini terlihat mengenakan logo berbentuk U Yah, logo tersebut sangat mirip dengan lambang yang ada di dadanya Ultraman Namun sayangnya dia mengenakan kostum berwarna hitam yang menutup tubuhnya Dan juga mengenakan kacamata yang mirip dengan pakaian penahan Doomsday Perpaduan karakter yang tidak terduga seperti itu akan menyimpang dari fokus James Gunn pada akurasi komik di film Superman Dan anehnya akan mirip dengan Batman vs Superman Dawn of Justice Yah, Doomsday yang lahir dari mayat jenderal Zod Teori yang lain menyebutkan bahwa di film Superman yang disutradarai James Gunn memadukan Ultraman dan Bizarro Hal ini mungkin terinspirasi dari Bizarro versi bumi kedua Di komik Earth 2 yang berada di era New 52 Darkseid menciptakan kloningan Superman dan menggunakannya sebagai pemberita invasi yang akan datang ke bumi Dalam kontinuitas itu, kloningan Superman tersebut dikenal dengan nama Brutal Bukannya Bizarro dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Lex Luthor si botak licin Teori yang lainnya juga menyatakan bahwasannya Superman DCU mengalami persilangan dengan The Boys Karena kostum penjahat misterius itu terlihat sangat mirip dengan kostum Black Noir Yah, bagaimana seandainya saja Black Noir diturunkan menjadi klan Homelander di komik aslinya Tetapi adaptasi live action Amazon mengabaikan aspek karakter tersebut Jika karakter misteri Superman sebenarnya adalah tiruan Superman seperti Ultraman ataupun Bizarro Maka dia akan lebih mirip dengan komik Black Noir daripada pahlawan persi Amazon Dan teori lain juga mengatakan bahasanya Sosok orang yang berada di belakangnya si Superman yang sedang di Borgol itu ternyata adalah Midnighter Yah, teori ini masuk akal Karena jika karakter tersebut adalah Midnighter yang merupakan anggota utama dari tim The Authority Dimana tugas dia membantu Anna Maria de Faria yang berperan sebagai The Engineer Untuk menangkap Superman yang telah mengganggu aktivitas The Authority yang disetujui pemerintah Di komik DC, Midnighter mengenakan setelan serba berwarna hitam Dengan topeng hitam dan logo yang ada di dadanya yang berwarna abu-abu Terkadang memiliki lubang yang ada di tengahnya Yang dapat membentuk huruf U jika dipanjangkan ke atas Tapi kalau menurut aku sendiri, ya ini adalah Ulysses Bernama asli Neil Quinn Bisa dilihat dari gambarnya yang pertama kali diperkenalkan di komik Superman filmik keempat era New 52 edisi ke-32 Ulysses adalah sosok penjahatnya Superman yang nantinya akan menjadi sahabatnya Superman Dia memiliki kekuatan super yang sama seperti Superman Nah itulah dia teori yang berkembang mengenai karakter berbadan tegap dengan kostum berwarna hitam ini Menurut kalian yang manakah yang masuk akal untuk mengungkapkan sebenarnya karakter tersebut Atau mungkin nih ada pendapat kalian mengenai karakter tersebut yang sesuai dengan menurut teori kalian Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.